Pembalap Repsol Honda, Mark Marquez, mengakhiri seri balap ke-15 Moto IP Jepang dengan hasil yang terbilang mengesankan. Mark Marquez langsung unjuk gigi pada kesempatan keduanya yang turun ke balapan setelah operasi ke-4 pada lengan kanannya. Mark Marquez hanya berjarak satu posisi dari podium pada balapan Moto IP Jepang di Mobility Resort Motegi, Jepang, Minggu, 25 September 2022. Marquez menjadi pembalap dengan motor pabrikan Jepang terdepan pada balapan pertama di negeri Sakura sejak 2019. Wajah Honda yang merupakan pengelola sirkuit Motegi terselamatkan karena sehari sebelumnya Marquez mencetak pole position. Ini menjadi raihan pole position pertama Honda pada musim ini dan pole position pertama sang juara dunia delapan kali sejak IP Jepang pada 2019. Penampilan impresif Mark Marquez mendapat sorotan dari mantan pembalap Moto IP, Carlos Ceca. Pembalap yang pernah mencetak kemenangan Grand Prix bersama Repsol Honda itu menyebut Marquez sebagai salah satu pahlawan pada balapan kali ini. Kita harus mempertimbangkan bahwa Honda adalah motor yang sulit, ucap Ceca kepada Dasn, dilansir dari Motosan. Lihatlah di mana pembalap Honda lainnya dan bahwa dia, Marquez, sempat tidak mengendarai motor ataupun berlomba selama 3 bulan. Pembalap Honda terdekat dari Marquez adalah Paul Espargaro, rekan setimnya sendiri, yang finish di posisi ke-12. Tentunya bagi pembalap dan tim yang terbiasa menjadi juara dunia, posisi ke-4 bukan hasil yang benar-benar bisa dibanggakan. Namun, bagi Ceca, hasil bagus ini setidaknya bisa menjadi momentum bagi Marquez dan Honda untuk keluar dari krisis. Hal terpenting adalah bahwa ia berada dalam kondisi yang baik, secara fisik dan mental, ujar Ceca lagi. Dia harus memberikan dorongan kepada Honda untuk meningkatkan motornya sehingga dia bisa berjuang untuk gelar juara dunia pada 2023. Dia menjalani pramusim terbaik saat ini, dia tidak bermain untuk target apapun, tutur Ceca menambahkan. Tujuan utama si semut dari Cervera kembali di sisa 6 balapan lebih untuk mengembalikan failing terbaik dengan motornya. Mengembalikan sensasi bagus menjadi krusial bagi Marquez, sosok yang dikenal terampil dalam mengeluarkan seluruh potensi dari kuda besinya. Ceca lantas menyeroti bagaimana Marquez terlihat tidak mengalami masalah setelah terjatuh saat sesi pemanasan. Marquez tahu mengapa dia terjatuh dalam warm-up, karena ia mencari batasannya. Sekarang ia harus terus menambah, terus berusaha, kata Ceca. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten. Juara.net